Sampai jontor, belum bisa kebeli mesin tik. Saya akhirnya ngamen ke Taman Ismail Marzuki. Itu sebuah pusat budaya di Jakarta. Saya ngamen, sampailah saya suatu hari ketika ngamen itu ketemu dengan Taufik Ismail. Ketemu dengan Ramadan Kaha, lagi di Warung Kopi. Ramadan Kaha, Taufik Ismail, kemudian ada Rendra, ada Sutarji, Kalzumbahri. Saya ngamen puisi, bawa piring kaleng kecil, ngamen puisi depan mereka. Mereka lagi ngobrol, anak kecil siapa, dekil. Dekil, kayaknya lututnya korengan, terus bawa adiknya, adiknya ingusnya sebentar-bentar ingusan. Terus ada seorang penulis biografi Indonesia yang belum tertalahkan sampai sekarang, namanya Ramadan Kaha. Dia seorang sastrawan, dia memeluk saya dan bilang begini, Kalau kau mau jadi, kau suka puisi? Suka, Pak. Saya suka puisi. Kau suka baca puisi? Suka, Pak. Saya suka baca puisi. Kau bisa di Taman Ismail Marzuki. Kau bisa berlatih teater. Kau bisa berlatih menulis. Kau bisa ikut seminar di sini. Tapi, saya tidak punya uang, Pak. Saya katakan seperti itu. Kemudian kata Ramadan Kaha, Kalau kau suka, kalau kau punya tekad, kau pasti akan menemukan jalan. Yang merinding, sayang. Ingat Pak Ramadan Kaha ngomong begitu. Apapun itu, apapun yang ingin kita gapai, ketika kita punya tekad yang kuat, Insya Allah, yakin pada Allah, kita akan temukan jalannya. Entah bagaimana. Akhirnya, setiap pekan saya ke Taman Ismail Marzuki. Apa yang saya lihat? Saya lihat bagaimana Reni Jayusman dulu, bagaimana Yos Rizal Manua dulu, melatih anak-anak buahnya baca puisi. Saya lihat dari balik pohon, karena saya tidak bisa ikut, karena saya tidak punya uang untuk ikut kegiatan mereka. Ikut teater, bayar, ikut menulis, bayar, dan sebagainya. Saya cuma lihat. Jadi, mereka latihan pernafasan, diafrahma, saya ikut praktek dari jauh situ, gitu ya. Kemudian mereka baca puisi. Saya mengintip, oh, begini caranya. Oh, ada lomba baca puisi di Taman Ismail Marzuki, Reni Jayusman, dan Yos Rizal Manua. Bingung. Juaranya healthy. Yang lain-lain semuanya juaranya adalah anak didik mereka. Terus mereka bilang, siapa ini healthy? Kemudian saya salami mereka, Kak Reni Jayusman, terima kasih sudah membimbing saya. Terima kasih sudah jadi guru saya. Reni Jayusman bingung, kapan saya jadi guru kamu. Saya salami Yos Rizal Manua. Bang Yos, terima kasih banyak sudah jadi guru, baca puisi saya. Dia bingung. Saya mengintip-ngintip saja, tapi ternyata bisa belajar dari sana. Seperti itu. Tidak pernah ada langkah yang tahu-tahu sukses. Jarang sekali orang menulis satu buku langsung sukses. Mungkin Andrea Hirata mengalami itu. Satu kali buku, Laskar Pelangi, dia langsung sukses. Ayu Utami mungkin mengalami itu. Tapi jarang sekali. Satu kali buku, Saman, kemudian dia langsung sukses. Tapi Helvetiana Rosa, yang ada di hadapan kalian, teman-teman sekalian, itu berdarah-darah untuk sampai di jalan ini. 25 tahun setelah kejadian itu, sekitar 20 tahun lebih, saya kembali ke Taman Ismail Marzuki. Menggantikan Taufik Ismail. Menggantikan dan sekian tahun setelah itu, saya juga tidak menyangka bahwa ada satu lembaga survei di Yordan yang kemudian memilih tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Ya saya mah siapa gitu perasaan. Saya mah di kelurahan juga gak berpengaruh saya gitu. Tiba-tiba ada nama saya. Jadi dia namanya RISCC Yordan, lembaga riset di Yordan, dia memilih 500 tokoh muslim paling terkemuka di dunia. dari Indonesia dia memilih 20 orang. Ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak Said Agil, Siraj, ada Ketua Muhammadiyah, ada Pak Din Samsudin gitu ya. Terus tiba-tiba ada Helvi Tiana Rosa. Apa ini yang dilakukan si Helvi? Oh ternyata yang dilakukan Helvi Tiana Rosa itu adalah menulis. Oh ternyata yang dia lakukan bikin film. Oh yang dia lakukan adalah berbagi di FLP. Jadi ternyata saya tanya, kayaknya saya gak pantas dia masuk di list ini. Saya surati. Saya surati, sepertinya saya tidak pantas. Masih banyak orang di Indonesia yang tidak kenal saya. Terus kata mereka, kami mengukur dampak. Dampak yang dihasilkan FLP. Tidak pernah ada organisasi di dunia seperti Forum Lingkar Pena. Saya kaget, apa maksudnya? Kebanyakan adalah komunitas menulis. Tapi Forum Lingkar Pena adalah komunitas yang menjadikan pembaca sebagai penulis. Dan penulis, pembaca sebagai penulis dan kemudian bahkan sebagai penerbit dan kemudian terjadi wira usaha di sana. Jadi Forum Lingkar Pena ini sangat berbeda dengan komunitas yang lain. Dampaknya luar biasa dan ada di berbagai negara. Jadi bagaimana kami tidak memasukkan Anda ke dalam list kami. Orang-orang yang dikenal sebagai penulis terkemuka di negeri ini pernah masuk di Forum Lingkar Pena. Ahmad Fuadi, Habibu Rahman El Sirazi, Asma Nadia, dan lain-lain. Tapi Forum Lingkar Pena bukan kerja Helvitiana Rosa. Forum Lingkar Pena adalah kerja kolaborasi. Dan kita tidak akan pernah bisa mentransfer kebaikan atas nama diri kita sendiri. Semua adalah kerja kolektif. Kerja kolaboratif. Insya Allah. ya. Jadi, kalau kita gabung dengan organisasi, kenapa saya membuat Forum Lingkar Pena yang saya lakukan? Karena saya ingat waktu saya kecil dulu, saya mau belajar nulis bingung. Di mana saya mau belajar nulis? Bingung, yang nggak bayar itu di mana? Yang saya bisa ada karya dilihat, kemudian dikomentari, dikritisi dengan cinta, itu di mana? Nggak ada. Ya karena tidak ada, maka saya membuatnya. Akhirnya hampir di semua provinsi ada, kemudian di beberapa negara juga ada. Sampai disertasi saya, Bu, disertasi saya itu mengenai proses kreatif menulis cerpen pada pekerja rumah tangga, pada pekerja rumah tangga asal Indonesia di Hongkong. Ya, di mana mereka kemudian dari mulai, ketika mereka menulis, kemudian mereka menjadi orang yang naik status ya, sehingga mereka tidak menjadi ART lagi pada waktu itu, bahkan mereka jadi meng-casting, bayangkan, mereka meng-casting Andy Lowe, Jackie Chan, gitu ya, bahwa saya, bos saya bilang, kamu jangan jadi asisten rumah tangga lagi, kamu sudah bisa menulis, menulis novel, bos kamu aja nggak bisa menulis novel, yaudah sekarang kamu, karena kamu, karena ternyata literat ya, berarti kerjanya sekarang naik tingkat ya, seperti itu ya, Masya Allah ya, begitu banyak hal dari literasi, saya menjadi healthy Tiana Rosa seperti sekarang, karena melek literasi, ya, dan teman-teman di sini juga seperti itu, karena kita dekat dengan membaca dan menulis, Insya Allah. Nah, bagaimana nih, dari buku ke film, ya, hari ini kita akan bahas dari buku ke film, adik saya, Asma Nadia, itu adik saya, saya ingat waktu dia kecil, dia punya 14 macam penyakit, Anda bayangkan, satu penyakit aja susah ya, dia punya tumor 8 di kepalanya, saya antar dia tiap minggu ke rumah sakit, kami berbeda 2 tahun, saya kakaknya dia, adik saya, beda umur 2 tahun, dia punya 14 macam penyakit, paru-paru, jantung, syaraf, sampai gigi dicabut 14, gitu ya, dia dapat beasiswa, dulu namanya PMDK, untuk masuk IPB, dia masuk di IPB, kemudian dia berprestasi, tapi apa yang terjadi, dia harus, DO, kenapa dia harus mendeokan diri, karena dia sakit, dia sakit, sampai syakit, sakit maksudnya, dia sakit, dia tidak bisa meneruskan kuliah, apa yang saya katakan kepada dia, saya bilang begini, D, adik berhenti aja kuliah, tapi kak, nanti orang tua kita kecewa kak, adik sedih kalau orang tua kita kecewa, karena adik gak bisa kuliah lagi, D, insya Allah deh hikmahnya, daripada adik tambah sakit, adik berhenti kuliah, terus nanti adik gimana kak, kakak akan ajarin adik nulis, seperti, sejak kecil kakak ajarkan, kakak akan lebih ajarkan, adik nulis lagi, kemudian, kata Asma, benar ya kak, insya Allah, hari ini kamu DO, 10 tahun lagi, kamu akan kembali ke IPB, insya Allah kamu akan bicara, sebagai seorang penulis, kamu akan diundang ke sana, kamu akan bicara di hadapan para profesor, kamu akan bicara di hadapan para dokter, dan para mahasiswa, insya Allah, dan itu terjadi, dia diundang, dalam disnatalis IPB, sebagai orang yang tidak pernah lulus dari IPB, berbicara di depan para profesor, dan dokter, ya masya Allah, dan sekarang, dia bahkan lebih terkenal dari saya, jadi kadang-kadang begini, orang mengundang Asma Nadia, Asma Nadia banyak acara, terus, kalau Helvetiana Rosa, terus gini, Helvetiana Rosa itu siapa, orang lebih tahu dia gitu, tapi buat saya, itu kebahagiaan, dosen-dosen disini pasti, menyadari ya, Pak Pak Prodi ya, kalau ada, mahasiswa kita, mahasiswi kita, yang jati public figure, mereka berhasil, di bidangnya, Masya Allah, itu berarti kesuksesan kita, itu berarti kesuksesan kita, kalau ada orang yang berinteraksi dengan kita, dan kemudian, kita mengajarkan mereka, dan kemudian berkat usaha mereka juga, mereka menjadi orang-orang yang berhasil, Masya Allah, jangan iri, justru, kita mendapatkan keberkahan dari situ, Alhamdulillah, Asma lebih dulu karya-karyanya di filmkan daripada saya, saya itu agak, saya itu terlalu idealis, dalam membuat film, jadi, sebenarnya sebelum Asma itu, banyak ditawarkan misalnya, kami mau ambil film ketika Mas Gagak pergi gitu, tapi saya tidak suka, apa namanya, mereka mau membuat film ini seperti ini, sangat idealismenya, jadi malah gak ada, jadi cuma ceritanya, ruh Islamnya jadi gak ada, saya gak bisa gitu, saya gak bisa, gini-gini ini, saya kembali ke Muhammadiyah, kakek saya orang Muhammadiyah, kakek saya itu orang Muhammadiyah, yang namanya, T.M. Usman L. Muhammadiyah, buku-bukunya banyak sekali, dia pendiri Suara Aceh, tahun 1927, yang mengatakan, pada waktu itu, di Suara Aceh, dia mengatakan, apa namanya, Indonesia harus merdeka, dengan Islam, jadi, merdeka dengan Islam, menjadi salah satu artikelnya, dan kemudian, dia bergabung di Muhammadiyah, nenek saya pun, Nasution, itu menjadi ketua Aisyah, di Sumatera Utara, Muhammadiyah adalah rumah saya, jadi, jadi saya senang sekali, hari ini saya kembali ke Muhammadiyah, nah tadi saya bicara, soal idealisme, idealisme ini, tidak bisa dibeli, mau dibayar, berapa ratus juta pun, gak bisa dibeli, saya ingin, ruh Islamnya, tidak dimatikan, di film itu, karena tidak cocok, akhirnya saya bilang, ya sudah lah, apa yang saya lakukan, saya, saya hidup, dengan sederhana, jadi, gak usah membayangkan, yang Fitiana Rosa itu, sultanah banget nih kayaknya, kalau Raffi Ahmad sultan, Raffi Jawa Rosanya sultanah, enggak nih, belum, belum, mudah-mudahan ya, belum, jadi pada suatu hari, saya terbangun dari tempat tidur, saya bilang sama suami saya, mas, doakan ya, Bismillah, mohon restunya, mulai hari ini, saya ingin jadi produser film, ya kan bingung suami saya, bangun tidur, tiba-tiba ngomong, Bismillah ayah, hari ini bunda akan jadi produser film, kan dia bingung, saya bilang, saya mau bikin film dari, buku saya ketika mas Gagak pergi, suami saya bingung, nanti duitnya dari mana, nanti saya cari ayah, gitu, terus saya bilang sama anak-anak saya, mulai hari ini, biasanya kita makan di rumah tiga lauk, mulai hari ini, kita akan makan dengan dua lauk, karena bunda akan jadi produser film, aneh ya ceritanya, tapi itu terjadi, sampai akhirnya saya bikin film ketika mas Gagak pergi, eh ternyata, walaupun filmnya gak sukses, ketika mas Gagak pergi itu, saya bikin yang keduanya, Duka Sedalam Cinta, eh walaupun lebih gak sukses lagi, Duka Sedalam Cinta itu, saya bikin, masa itu berhenti? bener gak? walaupun mobil ada dua, jual satu, untuk bisa bantu-bantu biaya film, jual satu mobil, ya, nah, Alhamdulillah, Haya itu kemudian sukses, pertama sebelum Haya 212, The Power of Law, itu, setelah itu sekali, bukan film politik, film itu, film 212, The Power of Law, itu film tentang kecintaan kita pada NKRI, dan tentang bagaimana kita mencintai umat, jadi, film itu film keluarga, tentang hubungan ayah dengan anak, ya, anaknya seorang jurnalis, dari universitas terkenal di Amerika, ayahnya ustad di kampung, ayahnya mau ikut aksi 212, anaknya ngelarang, nanti Abah bisa mati di situ, wah anaknya itu udah liberal banget tuh pikirannya, ya, anaknya seperti itu, sementara bapaknya, pokoknya mau ke sana, sama ulama-ulama saya, jalan kaki bapaknya dari Ciamis, anaknya yang khawatir, setelah lama gak ketemu bapaknya, ikut menemani bapaknya jalan kaki, ke Monas, ya, jalan kaki, tapi dia mau menghalami, bukan mau ikut, aksi damai di sana, gitu, apa yang terjadi kemudian, hubungan, bapak dengan anak ini, yang menjadi film itu, wah saya sempat, film itu sempat di demo, di Manado, sempat di demo di Ambon, itu karena mereka gak tahu filmnya tentang apa, begitu MUI turun tangan, MUI bilang, ini film paling Pancasilais yang pernah kami tonton, jadi jangan terkena hoax, kalau belum tahu apa-apa, belum baca bukunya, belum nonton filmnya, jangan kita berpendapat, tonton dulu baru Anda tahu, film itu kalau tidak di, kalau tidak didiskriminasi, saya rasa film itu bisa tembus 1 juta, tapi sudah ditekan-tekan, sudah teman-teman FLP itu sudah ada di bioskop, itu ada masa yang memubarkan, film itu, dengan alasan ini film, apalah, gitu, cobaan-cobaan seperti ini, saya alami, belum lagi di Twitter, ada orang namanya Denny Siregar, dia ngomong begini, saya sumpahin bangkrut itu, produser gue 1-2, produser film 1-2, saya sumpahin bangkrut, tapi ternyata, Allah, Allah kuatkan saya untuk bikin film yang kedua, tentang anak Palestina, untuk bikin film yang keempat, Haya, kemudian lanjut, Haya sukses, Alhamdulillah, dari film Haya, kami bisa menyumbang, Anda ikut menyumbang, yang nonton, 2,7 miliar, untuk anak-anak Palestina, dan anak-anak Indonesia Timur, kalau saya bikin film, walaupun rugi, pasti film itu nanti akan disumbangkan, hasilnya sebagian, sebagian lagi kami ambil, buat bikin film, sekarang berapa mobil Mbak Helvi? Satu, itu pun tahun 2015, ya, jadi, saya merasa, saya bikin, awal-awal nih, saya juga bikin, bikin buku, Mbak Helvi berapa bukunya? 75, berapa rumah Mbak Helvi? Satu, cicilannya berlunas, jadi, orientasi, gak selalu materi, itu yang membuat jiwa kita menjadi besar, Insya Allah, sama-sama belajar ya, saya ketika bicara seperti ini, saya mengingatkan diri kita sendiri, diri saya sendiri, nih, saya dulu nih, baru ke Anda, ya, nah, orang-orang gak tahu, kalau di Instagram DM, Mbak Helvi tolong, saya minta beasiswa sekolah, Mbak Helvi tolong, jadi, seolah-olah seperti itu, seperti, sangat, hebat sekali, produser film itu, belum, tapi banyak, produser film yang kaya, cuman, kalau agak-agak idealis dikit, mungkin agak lama, tapi saya selalu merasa kaya, ini ya, dengan apa yang diberikan Allah, kita kaya dan, Masya Allah ya, kita bisa berproses terus, itu membuat kita, sesungguhnya, sangat kaya, ya, jadi, setelah itu, saya masih bikin film, dan Insya Allah, 14 September ini, ya, 14 September ini, akan tayang, Jomblo Visabilillah, apakah kita akan noba, kita noba, apa ambilnya, noba, biar, pemainnya datang ke sini, gitu ya, kita culik satu, ada Riki Harun, yang main, ada Nabila JKT 48, kemudian, ada Adin, Abdul Hakim, ada, ada siapa itu, model internasional, namanya, Indah Nada Puspita, modelnya, bukan model Indonesia, dia model internasional, Indah Nada Puspita itu, dia juga main, ada Dewi Yul, Alhamdulillah, ini film Jomblo Visabilillah, jadi, walaupun saya potongannya, kayak begini, misalnya, waktu saya bikin film, Haya 1 tuh, saya gak bisa tuh, nyari investor, dari Indonesia, gak ada yang mau, untuk Palestina, gak ada, saya gak dapat, akhirnya, saya pergi ke Malaysia, saya pergi ke Malaysia, ada satu lembaga, di sana, saya presentasi, mereka bilang begini, Mbak Helvi, ini Ustadz, yang mengepalai lembaga ini, Mbak Helvi, dia itu gak mudah, jadi Mbak Helvi sabar ya, jadi mungkin, kalau ngomong sekarang, baru bulan depan, dia bilang iya, oh, iya, gak apa-apa, yang penting, saya cuma minta waktu, setengah jam saja, untuk ngomong sama Ustadz, akhirnya, saya ngomong sama Ustadz itu, hanya setengah jam itu, dia langsung bilang, Mbak Helvi, saya akan, kami akan invest, sekian miliar, untuk film ini, saya bilang, Bapak kasih kami, segini saja, sisanya itu, nanti, Bapak invest, setengahnya Bapak sponsor, nanti kami kembalikan, kami kembalikan dananya, dan Alhamdulillah, di film Haya itu, kami bisa mengembalikan dananya, hanya, saya ngomong sama dia, hanya setengah jam, dan dia langsung memutuskan, insya Allah kami ikut, malah waktu itu, dia ngomong begini, Mbak Helvi, kapan kita ke Palestina, ayo kita bikin film yuk, tapi agak susah, kalau kita mau bikin film di Palestina, tapi ayo, kalau mau kita bikin, tapi kemudian COVID, nah, jadi, bagaimana perjalanan sebuah buku, kemudian menjadi film, itu jalannya beda-beda, kalau Asma Nadia, Asma Nadia ini, adik saya ini, dia agak-agak seleb, dia beda sama, kalau saya itu agak-agak, agak-agak orang-orang marginal gitu, saya itu ya, maksudnya agak-agak, saya nggak bisa terlalu nimbrung, ke seleb, kalau Asma itu memang ya, memang saya sama Asma beda, kadang-kadang kalau saya jalan sama Asma, saya sering dikira ibunya, adik saya itu, dia rajin sekali perawatan ya, nasi pun makan sirataka, tidak makan daging, adik saya itu ya, dia olahraganya luar biasa, ini guru saya olahraga itu adik saya ya, sampai saya dipaksa-paksa untuk, ayo kakak, kakak harus bisa berenang, kakak berkuda nggak bisa, ini kan sunah nih, mas berenang nggak bisa juga, akhirnya umur 51 tahun, saya bisa berenang, dan saya bisa empat gaya berenang ya, diajarin sama adik saya ya, asma ketika dia rajin, pergi ke PH-PH besar, ketika satu kali ditawarin, waktu itu filmnya Asma gitu ya, bukunya Asma untuk menjadi film, nah kemudian dia terus menjaga silaturahim itu, dan akhirnya Alhamdulillah, film-filmnya terus, ini Agustus ini ada filmnya, Agustus apa Oktober ya, Anak Penangkap Hantu, filmnya Asma, Anak Penangkap Hantu ini, seolah-olah film horor, tapi sebenarnya tentang anak-anak, saatnya anak-anak tidak takut hantu, gitu pesan filmnya, saatnya anak-anak tidak takut hantu, nah jadi, pintar sekali dia marketingnya Asma itu, dia tahu bagaimana dia harus menulis, surga yang tak dirindukan, kemudian dia yang mengajarkan saya, Kak, Kakak tuh harus ngerti marketingnya, ya, kayak misalnya Ade, Ade tuh pasarnya ibu-ibu muda, ya, gadis-gadis, dan dewasa, gitu, udah konsisten nulis di situ, gitu, nah, Asma itu pintar sekali, ya, untuk urusan marketing gitu, nah filmnya selalu ada setiap tahun, nah kalau saya, enam film itu, saya produseri sendiri, saya belum pernah, apa, diproduseri oleh orang lain, gitu, belum pernah, gitu, karena nanti, agak susah kompromi orangnya, saya protagonis, hasilnya dia juga protagonis, hasilnya juga dia seorang yang baik, jadi bukan pura-pura, karena dia mau main film saya, saya gak mau main begitu, gitu, wah mbak susah, kayak begini mbak, gitu ya, tapi ya kita coba ya, kalau begitu ya harus lebih banyak, produser di sini, produser itu gak harus kaya, kita carikan uang saja, carikan, dan itu, modalnya integritas, kita jadi orang yang bisa dipercaya orang, gitu, jadi, Alhamdulillah saya terus bisa jadi produser, gitu, bukan uang saya, tapi, bicara dengan orang, dan orang percaya, menitimkannya, oke mbak Helvi, dan kemudian saya jadi produsernya, di film Jomblo Visabilila, 14 September ini, misi kami adalah, misi anti-LGBT, misi, apa lagi ya, harus ada misinya, misinya adalah bagaimana supaya anak-anak muda, tidak semudah itu, makin lama kan anak-anak SD, udah pacaran, SMP, SMA, gitu, maka kemudian kami membuat Jomblo Visabilila ini, ada orang-orang yang tidak mau pacaran, bukan karena tidak laku, ya, tagarnya, Jomblo Sampai Halal, itu tagarnya, ya, oke, nah jadi nanti, apa namanya, oh ya, prosesnya, dari buku ke film itu, banyak cara yang bisa kita lakukan, pertama tentu saja kita harus punya materinya, misalnya kita menulis apa, cerpen itu bisa di filmkan, puisi bahkan bisa di filmkan, bukan hanya dimusikalisasi puisi kan, puisi juga bisa dibuat sinema pendek, sinematisasi puisi, ya, saya banyak membuat sinematisasi puisi dari puisi saya, selain musikalisasi puisi, ini jamannya kita terjun ke konten, jadi konten creator, ya, namanya kalau di dalam, di dalam ilmu, apa itu, perubahan dari situ, itu namanya aliwahana, jadi misalnya dari sastra ke film, entah dari cerpen, atau dari puisi, atau dari novel, ke film namanya ekranisasi, ekranisasi, pelayar putihan, ya, nah, kalau dari sastra ke yang lain, atau dari yang lain ke sastra, itu namanya aliwahana, nah, sudah saatnya karya-karya kita itu di aliwahana kan, ya, misalnya nih, karya sastra, cerpen misalnya, cerpen bisa di film kan, dibuat film pendek, dibuat film panjang, kemudian dibacakan di Youtube, misalnya, kemudian, dibuat trailernya di TikTok, misalnya, atau dibaca cuplikannya di TikTok, puisi juga seperti itu, makanya mahasiswa saya, bu, tugas buat saya, itu nyetornya di TikTok, mahasiswa saya tugas nyetor di TikTok, gitu, saya suruh bikin puisi, misalnya apresiasi sastra, saya bilang, oke, setorannya di TikTok, saya mau lihat, bagaimana cara dia membacanya, apakah masih kerudangan, ngomongnya nggak jelas, bagaimana artikulasinya, bagaimana vokalnya, bagaimana ekspresinya, nah, kita beruntung nih, di KPI ya, di apa namanya, penyiaran, sekarang kita punya banyak, platform digital, yang bisa dimanfaatkan, seperti itu, bisa dimanfaatkan, nah ini sebenarnya, kalau kita mau mengalihkan karya kita, itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri, ya kita bisa buat, konten-konten, bahkan ketika kita punya buku, kita bisa bikin, book trailer, misalnya mau meluncurkan buku, atau kita sedang menulis buku, kita bikin book trailer, bayangkan bukan hanya film yang ada trailer, buku juga bisa kita bikin trailernya, nah itu nanti akan mengundang produsen, atau Anda menulis di platform digital, platform digital penulisannya banyak, ada webpad, ada KBMF, ada karya karsa, ada kuiku, banyak sekali, nah biasanya produsen itu, begitu karya Anda dibaca, dibaca 4 juta orang, dibaca 5 juta orang, dibaca 80 juta orang kemarin yang di KBMF, itu produser ngelirik, karena sudah dibaca oleh banyak orang, akhirnya mereka jadikan film, kalau karya kita jadi film, berapa sih dibayarnya, tahu nggak, kalau karya kita jadi film, kecuali Helvetiana Rosa, memproducer di karyanya sendiri, jadi pro bono, tapi kalau karya kita jadi film, diambil oleh produser, berapa dibayar, kalau dia jadi film layar lebar, minimal, ide cerita kita, minimal, Anda jangan mau dikasih 5 juta, itu minimal 25 juta, maksimal berapa? Antara 250 juta sampai 500 juta, ide cerita, itu bukan Anda nulis skenario ya, tapi ngambil dari buku Anda, jadi katakanlah antara 25 juta sampai 500 juta, tergantung penulisnya, penulisnya terkenal, mungkin penulisnya baru, dihargai seperti itu, jadi cari ide-ide cerita yang menarik, yang bagus gitu, kalau untuk yang ini, PH-PH yang mayor ya, PH-PH yang memang terkenal, tapi kalau PH-PH kecil, baru mulai, tentu disesuaikan harganya, ya seperti itu, saya kira kita tanya jawab saja, ini moderator biar ada kerjaannya, saya kira kita tanya jawab, supaya lebih tahu, apa sih yang mau kita bahas, apa yang mau ditanyakan, dan sebagainya, oke, silahkan Mbak Lissa, Masya Allah luar biasa, boleh ngasih alamat yang meriah, yang joblo angkat tangan, yang joblo angkat tangan, yang tidak mau ngasih joblo, itu Mbak Lissa, saya mau mengingatkan, bagaimana, ini semacam shortcut ya, bagaimana caranya, kita mendukung para sineas, muslim, untuk terus berkarya, mudah sekali caranya, Anda datang nonton di Biotop, hari pertama, kenapa? karena kalau hari pertama, kok soalnya di Panak Utak, nggak ada yang nonton, besoknya cukup, itu caranya, kemarin kita tahu bagus banget, judulnya Kun Anta, produsernya Kak Erick Yusuf, teman saya di MUI, spesial sekali, film itu hanya, 3 hari lain di Biotop, bahkan tidak sampai mencapai, 1 atau minggu, kan tayang itu, film Indonesia selalu hari Kamis, saya kasih tahu, hari Kamis itu selalu tayang, film baru, kecuali hari-hari tertentu, misalnya ada hari besar, atau apa gitu, tapi biasanya, Rabu, film Hollywood baru, Kamis, film Indonesia baru, itu selalu ada tiap pekan, kalau mau mendukung, film yang kita anggap ini baik, mendidik dan sebagainya, tonton di hari pertama, nggak usah bilang, ah nanti aja tunggu, kalau udah ada di Netflix, ah nanti tunggu, kalau udah di Disney, itu mati langsung, nggak bisa mencari, film lagi, kalau semua orang berikutnya, seperti itu, tapi tonton di hari pertama, nah disini deh, adik-adik punya teman sekolah, misalkan tentang film, Jumlo, misalkan di lain-lain, mbak, mbak, kita selalu bioskop, nabung dari sekolah, sebenarnya, seperti makan bakso, makan bakso, pakai jus, harganya cuma segitu, ya, kalau perlu, ah ini amal saya lah, saya mau ajak, saya mau hampir, saya dari sekarang, saya gini kan, itu Mbak Lisa bersiang, memorgini, walaupun hari ini, memorgini, 30.000 orang, ya, jadi seperti itu, dari sekarang, karena kalau, begitu tayang hari pertama, saya ingat, ketika Mas Yaga pergi, itu tayang di Plaza, di Senayan, Plaza Senayan, itu cuma satu hari, karena kosong, langsung turun, gitu, sementara yang lain, Mbak, kalau bulan depan, masih tanya ke Avelonnya, ya, omong, Mbak, maaf ya, walaupun ada bioskop, saya sih, nggak biasa ke bioskop, soalnya, yang tinggal saya sih, bioskop kan banyak tempat, jadi tempat Mas Yaga, yang tergantung, nyarinya apa, kalau kata Bu Yaga, maka, ya, jadi kita, bahkan kita bisa booking, bioskop, teman-teman, kalau mau nonton, jumlah bisa binilah, bisa special screening, atau bubumi jahatis, seperti ini, bisa, kita booking aja bioskopnya, booking bioskopnya, bisa, ya, jadi, saya menitip satu aja, bahwa keluarga, teman-teman hari pertama, itu film tua gak, kalau anak delapan tahun, aman gak tempat? aman, film helping di Anarosa, anehnya ya, lembaga seksor film, film Spider-Man, ada adegan isinya, cuma bibir gitu, itu lama, itu semua umur, kalau anak delapan, di Anarosa Hayat, 13 tahun ke atas, tersebut masyarakat pergi, 13 tahun ke atas, juga di pusatnya, 13 tahun, tapi jauh lebih aman, dari film-film Marvel, yang buat semua umur itu, jadi jangan ragu, ajak aja anak-anak, gitu, aman, ya, aman, karena itu film luar, dan filmnya kali ini komedi, saya belum pernah memproducerin film, yang komedi, drama, komedi, religi, karena, beban hidup kita, beban hidup kita, lagi banyak-banyaknya, apalagi kita, lihat, lihat apa, sosial media, juga kita, begitu lihat sosial media, kita juga tambah, pusing, makin banyak, para, barzor, dan lain-lain, yang bikin, hidup kita sudah susah, macam, cuitan mereka, semua susah kita itu, akhirnya, saya pikir, benerlah komedi aja, ya, dan ini nanti, di tengah-tengah film horror, yang begitu banyak, yuk bantu, dukung film-film Islam, dukung film-film yang mendidik, ya, supaya bisa mengalahkan, film-film horror, kalau Anda, tidak mendukung, Anda kan selalu begini, kenapa sih, kalau film-film itu selalu diproduksi, ya, karena banyaknya tonton, karena banyaknya salah siapa, ya, setelah itu cinta juga, tonton, gitu, ya, kalau mau, Anda gak suka, jenis film itu, kan selalu menonton, ya, Anda nonton film-film yang bergizi, itu caranya, ya, oke, silahkan, saya menganggapin sedikit, mbak, biar interaktif, soal film, karena kebetulan, di sini memang, waktu Haya tembus, 3.000 penonton itu, di sini ada timnya, jadi ada aswar, ada Rumini, ada Ustaz Karnas, tidak ada kerja sendiri, kami kerja politik, dan sebenarnya, Haya itu, betul-betul rezeki dari Allah, karena saya booking studio itu, hanya minta 1.000 tiket, saya bilang, itu pun 1.000 bertaruh, dengan keyakinan, laku tidak ya, 1.000 gitu tiket, terus, karena kita kerja sama dengan Dompet Buafa, Cokolisius, dan beberapa organisasi, saya bilang, 1.000 dulu, saya datang ke MP, bayar DP, ke bioskop CGV, kita booking 1.000 tiket, terus teman-teman, panitia bilang, 1.000 kak, bisa dijual ini, saya bilang, insya Allah optimis, begitu kita share flyer, Haya, padahal, waktu itu, kita ragu dengan angka 1.000, ternyata, peminatnya, mau juga, sekolah ini mau, lembaga ini mau, tiket ini mau, saya gembioskop lagi, pesan 2.000, akhirnya dalam satu hari itu, dari pagi sampai malam, kita close 3.000, Masya Allah, mudah-mudahan, sejarah itu, terulang, dan mari kita ulang, sejarah itu, di Jomlo, visabilillah, ya insya Allah, karena kalau bukan kita, yang mendukung dakwah, siapa lagi, ini tentang idealisme kita, terhadap agama kita sendiri, bergerak itu dari sendiri, dan Mbak Healthy hari ini, sudah memulai, dengan film-film berkualitas, maka kita ini, ya harus bergeraklah, dengan mengangkat, film-film berkualitas itu, sehingga, akan lahir lagi, karya-karya yang istimewa, boleh saya serahkan, tanya jawab, oke, saya minta, nanti insya Allah, ada dua prize dari, Panitia, untuk yang bertanya hari ini, oke, karena ini tadi, Mbak Healthy baru masuk, kasihan kaum minoritas, padahal, mungkin, minta maaf, karena disini, Ma'at Albir, kesannya itu, khusus Ahwat, jadi, mungkin, mindset saya, apalagi, acara kita dadakan, pelayar baru tayang kemarin, mereka yang begitu, membaca, bahwa acaranya, di gedung putri, Ma'at Albir, begitu, imajinya langsung, oh ini, Ahwat, ternyata, ini untuk umum, jadi, kita dahulukan dulu, kaum minoritas, boleh yang di ujung dulu, karena, duluan, angkat tangan, oh iya, tolong pertanyaannya, jangan, apakah, setelah nonton film, saya ketemu Jodoh, silahkan, nama dan dari mana, sebelumnya, saya ada pantun ini, bunda, tanah melayu, ditendamnya semua, dokteran di telur, tiga misi berpinti perak, hadir kami di tempat ini, untuk melihat bunda, bunda melihat, masa depan, bulu pinta, nulis novel, tentang masa lalu, masa lalu, diingat, air mata berpintang, jangan, pernah gagal, menulis buku, semua pasti, bakal dikenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin bertanya, perkenalkan, nama saya, Firman Syed, mahasiswa, program studi, komunikasi, dan penyelam Islam, sebetulnya, terkenal, ya, untuk pada saat ini, sebenarnya, saya salah, tapi, karena memang saya suka dengan, buku, seperti hanya, saya, salah satu, penggemar, dari penulis, stepper, yang menulis, buku, mengenai, efektifitas, seseorang, dalam kehidupan, sehari-hari, nah, ini, yang membawa saya, untuk bisa, hadir, di tempat ini, Bunda, yang ingin saya tanyakan, Bunda, saya pernah ingin, menulis buku, dan saya, pernah konsultasi, kepada teman saya, bingung, mau menulis apa, nah, teman saya itu, kasih tarang, katanya, nulis ini aja, apa perjalanan hidupmu, saja, nah, pastinya, perjalanan hidupmu, itu, enggak ada yang menarik, enggak ada yang menarik, jadi, setelah itu, saya pikir, Bunda, wah, enggak ada yang menarik, ini apa, jadi, disitu, saya mulai insecure, dia mulai berhenti, menulis buku, nah, sebenarnya, bagaimana caranya, Bunda, untuk menghilangkan, insecure yang seperti ini, yang lebih seperti ini, terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, saya berkati dulu, satu dihati imam, dari, pihak, akhwat, saya terkulukan, yang di depan dulu, mewakili dari, dosen komunikasi, dan penyiaran islam, kepada, Ibunda Mesil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat datang, Mbak Helmi, Alhamdulillah, saya adalah, Mbak, sebelum saya menikah, ya, juga suka, majalahan kanida, dan senang, kalau Mbak Helvi, muncul, impotemen bersama keluarga, itu saya sangat suka, dan salah satu, yang bikin saya terkesan, itu ketika, Mbak Helvi, muncul, satu-satu impotemen, diwakili bersama, anak, di situ, saya melihat, tapi cukup, mendidik anak, itu dengan, literasi yang sangat kuat, dalam keluarga, itu saya pengen, Bunda, mungkin bisa berbagi sih, memiliki, orang-orang anak, saya suka menulis, orang-orang, saya sudah 20 buku terbit, menulis, cuma itu masih indi Mbak, saya pengen juga, seperti, Mbak Helvi, ya, buku saya, ada di dalam media, bisa dibaca, banyak orang, ya, dan saya juga pengen, hobi saya, menulis, membaca ini, tertular, anak saya suka membaca, tapi, motivasi menulis, saya sempat aja, yuk kita nulis bareng, Pak, itu, masih, membuat ya, yang mungkin, minta, gimana nih, cara, itu, membuat menulisnya itu, bisa, membantu, dan, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, baik, dua-dua dulu, ya Bunda, jadi, Masya Allah, sudah ada dua, yang hidupnya tidak menarik, angkat tangan, jadi, kadang-kadang, memang, kita menganggap, tidak ada yang menarik, dalam hidup kita, hanya karena, mungkin perspektif kita, perlu, diperbaiki, tapi, mari kita dengarkan, jawaban dari, Bunda, kalau tidak ada, yang menarik, yang bisa ditulis, dalam hidup, itu bagaimana, kemudian, dari, Bunda Meistil, bagaimana, buku-buku kita itu, juga bisa, ke Benerbit-Benerbit Mayor, baik, silahkan, siapa tadi, namanya, Firman, Firman, iya, Mas Firman, baik, kalau kita, merasa bahwa, hidup kita tidak menarik, gitu ya, itu, barangkali memang, kita melihatnya memang, ini enggak, belum ada yang menarik, di hidup saya, hidup kita belum selesai, ya, kita masih penjuangannya, kalau benar-benar, baru di, mungkin juga belum sampai, tengah jalan, ya, kita mendaki terus, ya, dan nanti, kita akan, sampai, begitu kita, bisa mengatasi, semua, hambatan rintang, kita akan sampai di puncak, dan dari puncak itu, kita akan lihat, indah sekali di bawah, kemudian kita lihat ke belakang, oh, indah juga jalan yang ketemu, yang tadi kukira, hanya terjal, ya, insya Allah seperti itu, tapi sebenarnya, yang bisa kita tulis, bukan hanya, tentang hidup kita, tapi kehidupan orang lain yang menarik, atau kalau tidak, saya pikir, banyak sekali, ide berserakan, ya, ide ketika kita tangkap, kemudian menjadi, hikmah yang sebenarnya, milik kita yang tercacar, milik kaum muslim, ini, banyak sekali yang bisa ditulis, tentang kaum muslim di sini, ya, di Makassar, ya, di Indonesia, atau banyak sekali, sejarah, Masa Lampau, yang juga bisa ditulis, dalam buku kita, apa namanya, kisah-kisah epik, dan tanah ini, untuk Islam, untuk Indonesia, banyak sekali, yang bisa kita tulis, gitu, karena kan, kita belum menang, ya kan, dan lagi, orang yang akan ingin menulis biografi, biasanya sudah 60 tahun ke atas, gitu, nanti lagi, tapi, ini banyak sekali, saya hanya penulis, imajinasi, tambah riset, saya ingat, ketika suatu hari, saya, ada di perpustakaan, kemudian, ketika saya, saya nggak sengaja, terbuka, terbuka sebuah buku tua, hanya ada setengah halaman isinya, setengah halaman, isinya itu adalah data, Demang Leman, pahlawan dari Banjar, lahir tahun 1887, meninggal tahun, seperti itu datanya, di, gantung tentara Belanda, di alun-alun Mataram, hanya itu datanya, saya begitu lihat, ini saya langsung, saya harus tulis orang ini, saya harus tulis orang ini, kemudian, ketika digantung, katanya, dia itu berkata, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, kira-kira seperti itu, dia bilang, saya, walaupun saya, habis, saya mati, tapi perjuangan, saya tidak akan pernah berhenti, dan saya melihat, usianya ketika digantung, itu 31, atau 32 tahun, ada sesuatu, yang menarik saya, saya tidak tahu, tentang Banjar, saya waktu itu, belum pernah ke Banjar, tahun berapa, saya tulis 90-an, dan, gosipnya nih, kepala, kepala si pahlawan ini, sampai sekarang, juga belum kembali ke Banjar, karena dimutilasi oleh Belanda, saya ingin menulis tentang dia, budaya yang sangat berbeda, bisa dijembatani, dengan membaca, padahal waktu itu, belum ada Google, apalagi chat GPT, belum ada, tapi, yang saya lakukan adalah, saya riset ke pustakaan, sampai akhirnya, lahirlah sebuah chat pen, yang judulnya Idis, Idis itu, nama, nama kecil, Demang Leman, jadi dia, tokoh pejuang Banjar, yang luar biasa, nah, orang-orang Banjar, langsung bilang begini, Mbak Helvi, terima kasih, sudah menulis tentang pahlawan kami, ketika saya taruh di TikTok, itu banyak sekali komentar, FGP, ya, tentang pahlawan Banjar itu, yang dia dieksekusi, pada saat dia, pada saat dia, kuasa Ramadan, ya, nah, itu kan berserahkan, banyak sekali kisah pahlawan, banyak sekali apa, atau kita taruh saja toko fiktif, seperti itu, saya siasatinya, ada toko fiktif, seorang gadis, namanya Gahara, ini kalau di film kan, bagus sekali, toko fiktif, namanya Gahara, orang tuanya dibunuh oleh Van Hengs, pemimpin pada masa itu, pemimpin Belanda pada masa itu, sehingga dia hijrah, dia sampai ke Banjar, beberapa kali, dia hampir diperkosa, kemudian dia kelaparan, itu dibantu oleh pemuda, yang namanya Idis ini, tapi dia nggak pernah tahu, ini siapa, dia nggak tahu kalau dia, Demang Lehmann yang terkenal, yang dicari-cari oleh Belanda, gitu, dia cuma tahu, pemuda kurus ini namanya Idis, selalu bantu dia, nama kakak siapa, saya Idis, ternyata ketika satu hari, di alun-alun mau digantung, ternyata itu Idis yang selalu nolong dia, nah Idis ini menjadi tokoh, yang dia tokohnya tak ada, tapi kemudian saya padukan, dengan tokoh fiksi saya, Gahara, seorang gadis, yang selalu takut dengan Belanda, tapi keberaniannya menyala, ketika akhirnya dengan berurai air mata, dia melihat, Idis yang selalu menolong dia, itu digantung, nah, imajinasi, ditambah riset, itu akan menghasilkan, sesuatu yang luar biasa, banyak sekali yang bisa digali, dari Sulawesi, banyak sekali yang bisa digali, dari Muhammadiyah, untuk menjadi sebuah karya, yang bersinar, saya yakin itu, jadi kisah kita kapan-kapan saja, itu dulu kita, ya, oke, dan bagaimana caranya, supaya kita tidak insecure, saya selalu bilang, saya, nomor satu, saya percaya Allah, nomor dua, baru saya percaya diri saya, ketika saya percaya Allah, otomatis, saya percaya pada diri saya, yang percaya Allah, gitu, ya, jadi, orang-orang tuh bingung, Mbak Helvi, itu kok pede banget ya, dulu misalnya sangat miskin, tapi, kok, berani ya begini, kok, berani ya berinteraksi, bukan ustazah dalam artian, mengerti ilmu Islam, tapi saya punya semangat Islam, paling tidak, karya saya, harus bisa bermanfaat, kalau lah, tidak bisa bermanfaat, buat orang lain, paling tidak, karya kita, tidak membawamu dorot, bagi orang lain, itu prinsip berkarya, jangan sampai gara-gara karya kita, ya, membawamu dorot, gara-gara karya kita, orang jadi, pengen coba-coba LGBT, gara-gara karya kita, orang jadi pengen bunuh diri, gara-gara karya kita, orang jadi bergabung bebas, na'udzubillahimin zalik, ingat itu, kalau karya kita, tidak bisa menghasilkan manfaat, paling tidak, tidak membawa pada mudorot, begitulah kita membuat film, membuat film pendek, membuat lagu, membuat apapun karya seni, ya, itu prinsip kita, sebagai orang Islam, dan saya rasa itu juga prinsip di Muhammadiyah, bagaimana kita selalu membawa, manfaat, dan ketika kita melakukan itu, Bismillah, Insya Allah, insecure itu, hilang dengan sendirinya, terhebat saya belum, saya rasa, jadi Insya Allah nanti akan ada karya yang lebih bagus, dan karya kita hari ini harus lebih bagus dari yang kemarin-kemarin, jadi buat teman-teman yang baru mengikuti karya saya itu, yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu, masih ketika Mas Genggap pergi, harus baca karya-karya saya sekarang, ya, nah, tadi pertanyaannya bagaimana sih kita, supaya anak juga suka membaca dan menulis, mungkin hanya suka membaca, tapi kok tidak suka menulis, begitu ya, nah, saya itu pengalaman dengan dua anak saya, saya itu punya anak harusnya lima, tapi, keguguran di antara, jadi saya dapat anak pertama, sekarang usianya 27 tahun, Faiz, dia kerja di Polandia, dia tinggal di Polandia, dia itu, dari kecil memang saya suka, jadi suka saya, saya selalu ngomong yang baik-baik terus sama dia, gitu, jadi dia itu dengar, gitu, jadi kalau dia bangun tidur, gitu ya, dia bangun tidur, saya selalu bilang, Assalamualaikum anak bunda yang soli, ya, hari ini cerah sekali, kamu tahu, bunda mencintaimu, seperti bunda mencintai, semua keindahan yang ada di dunia ini, kalau, emak-emak yang sekarang banyak, bangun, udah sungguh, udah sungguh, bangun, tengah anaknya, bangun, silam ayat, ya, nah, seperti itu saya, sama anak saya Faiz, jadi lama-lama, waktu dia umur tiga tahun, waktu dia umur tiga tahun nih, jadi dia ngomong, ketika saya bilang, Faiz, kamu adalah, butiara semesta, bagi bunda, itu anak tiga tahun loh, saya gak mau, saya ingin memilihkan kata-kata yang, biar saja, anak umur tiga tahun mungkin tidak mengerti, gak tahu ya, saya eksperimen atau apa, pokoknya saya, orang-orang kan bilang pakai bahasanya, saya pikir, ah saya gak mau begitu, saya mau yang indah-indah buat anak saya, tahu-tahu umur tiga tahun, dia ngomong begini, kalau aku bunda, aku, aku, aku mencintai bunda, seperti aku mencintai surga, aku mencintai bunda, seperti aku mencintai surga, filosofis banget, gitu, waktu dia ngomong begitu, saya langsung, ah, kayaknya anak gue, ada bakat jadi penyair, sudah saat itu, ya, jadi gini, biasanya kan anak itu suka ngeliat kita, jadi, anak saya ini sering banget ngeliat saya itu kan ngetik, kayaknya hidup bunda itu, dia bilang ini waktu dia umur lima tahun, hidup bunda itu dari satu mesintik ke mesintik yang lain, dari satu komputer ke komputer yang lain, aku suka, aku suka, karena dia jarang melihat perempuan seperti itu, ini anak laki biasanya, cinta pertamanya ibunya kan, jadi dia, dia selalu mencontoh, gitu, mencontoh, kemudian, saya selalu bilang, kalau saya dapat honor menulis, atau honor dari tulisan, dari buku, royalti gitu, saya bilang, nah, Alhamdulillah, bunda dapat uang, dapat royalti dari menulis, berapa bun, segini, kamu mau beli apa, ayo kita jalan bareng, jadi kalau saya ngajak jalan, dia tahu, bunda dapat royalti ya, bunda dapat uang ya, ini, apa, lagu bunda, apa, puisi bunda dijadikan lagu, bunda dapat honor ini, Alhamdulillah, semuanya selalu terhubung dengan menulis, sehingga kemudian dia juga menulis, jadi motivasinya banyak, saya bilang, kalau saya, saya menulis, karena bunda menulis, karena bunda ingin, nanti masih ada jejak bunda di dunia, nanti, kalau bunda sudah tidak ada, Faiz selalu bisa membaca, karya bunda, bunda suka baca puisi dan merekamnya, supaya kalau bunda sudah tidak ada, Faiz tetap bisa, melihat bunda, kalau begitu aku juga mau seperti bunda, jadi, lebih ke motivasi, kemudian baca bersama, kemudian kami di rumah itu, selalu setiap minggu itu, resensi buku bersama, jadi misalnya setiap orang baca, kemudian minimal satu halaman saja, satu halaman saja, setiap orang menulis tentang buku itu, itu sebuku sekali, jadi buku baru apa yang sedang dibaca, sampai sekarang dia di Polandia, kami bisa melakukan itu, baca buku apa, minggu ini, kemudian, kami punya buku harian, jadi, jadi ada satu buku harian, di rumah, di meja makan, gitu, yang semua orang boleh menulis, apa yang dia rasa pada hari itu, apa yang dia harapkan, ya, kalau ART saya cuma menulis, bunda, mohon maaf hari ini, minyaknya tumpah, gitu, dia menulis hari ini, mohon maaf, minyaknya tumpah, gitu ya, tapi, dia menulis, dan semuanya berlatih menulis di situ, ini salah satu, yang saja gitu, tapi saya punya pengalaman, dengan dua anak saya ini, anak saya yang pertama, Faiz, itu memang dia menghasilkan 12 buku, itu memang saya bimbing, saya bimbing dari awal, tapi adiknya, Nadia, itu beda jaraknya 11,5 tahun, hampir 12 tahun, Nadia ini anak yang, saya mau coba, kalau saya nggak bimbing sama sekali, apa yang terjadi dengan anak ini, saya coba, betul-betul saya coba, orang-orang bilang, ya Faiz kan dibimbing, memang Faiz saya bimbing, saya bimbing betul, nah kalau mau bikin puisi, itu puisi itu akrobati kata-kata, jangan pakai kata-kata biasa, saya bimbing, tapi Nadia, begitu saya lihat, saya coba, pengen tahu dia minatnya apa, mungkin tidak sama dengan saya, tapi ternyata, dia lebih gila daripada Faiz, bacanya, saya ajak ke mal, saya ajak ke mal, itu dia bawa buku, saya ajak ke masjid, kamu mau beli apa? Bunda, aku cuma butuh tempat duduk, aku mau baca, yang penting dia sudah beli buku, dia baca duduk di situ, orang mau beli baju, mau beli mainan, terserah, saya cuma mau baca, akhirnya begitu kita pulang, buku itu sudah selesai dibaca, harus beli lagi, ya, ke kolam renang, dari kecil, bawa buku, buku yang bisa berenang, buku yang bisa berenang, horror ya, buku yang bisa berenang ya, ini buku yang, yang mengapung, kan ada buku-buku seperti itu, dan dari kecil, memang anak-anak ini, dari kecil itu biasa, waktu begitu lahir, selain ayah bundanya, yang pertama dia lihat itu, adalah buku memang, waktu itu, jadi begitu pulang ke rumah, saya sudah bikin dari kardus itu, dan di atas, samping kanan, samping kiri itu, dari kardus dan kain, saya jahit, jadi ketika dia melihat ke kanan, lihatnya buku, lihat ke kiri, buku, lihat ke atas, buku, itu kreativitas waktu, jadi mamah muda gitu ya, ya seperti itu, nah dia juga saya begitu kan, tapi kemudian ketika, saya coba lepas, tidak seperti Faiz, apa yang terjadi, dia lebih liar, dan dia membacanya itu, buku-buku bahasa Inggris, saya gak tau, saya gak pernah kursusin dia bahasa Inggris, begitu dia, ternyata caranya begini, supaya anak kita jago bahasa Inggris, nonton TV, nonton semua program, dia tekstnya gak pakai bahasa Indonesia, dia tekstnya bahasa Inggris, jadi sekarang bahasa Inggris, dia lebih jago dari saya, dia bikin buku, kemarin masuk SMA, kan zonasi, jarak rumah saya dengan SMA-nya, SMA 1 Depok itu, 1,3 kilo, itu sudah pasti tidak diterima, yang diterima itu, rata-rata 300 meter, tetangga semua, jadi gak diterima lah, kalau anak saya pakai zonasi, pakai rapot, anak saya Nadia, rapotnya 8,9 rata-rata, gak diterima, karena yang diterima di situ, rata-rata 9,7, gak diterima anak saya, padahal pintar, wah bagaimana caranya ini ya, akhirnya pakai jalur prestasi, dia pernah menang, dia selalu mengeluh, Bunda, tolong jangan jadi juri, lomba apapun, aku tidak bisa ikut, dia pernah menang lomba menulis, cerpen nasional, dan dia pernah menang lomba menulis, novel regional, yang diadakan oleh Dubai, dalam bahasa Inggris, pakai itu, dan dia setor, dia bilang dia punya buku, yang mau diterbitkan, 500 halaman dalam bahasa Inggris, itu bukan LVT yang harus saya ngajarin, saya nangis, bacanya bukan karena ngerti, gimana itu sama, bagaimana, Bunda tolong bantu edit bukuku, Bunda kan gak bisa, nah ini bahasa Inggris, mau tinggi sekali, gak bisa Bunda, nah sekarang, otodidak, dia suka bahasa, dia gak pernah kursus, tau-tau sudah bisa ngomong Korea, belajar Korea, kemudian, kalau nonton Korea, pakai teks Korea, bukan teks bahasa Inggris lagi, nonton Jepang, pakai teks Jepang, pakai huruf Jepang, nonton Cina juga sih, jadi bingung, ini Cina, sama Jepang, dibelajar sendiri, tiba-tiba dia bisa gitu, anak sekarang seperti itu, cara belajarnya, dia menemukan sendiri, akhirnya dia yang ngajarin saya, gitu, nah jadi ketika, jadi memang orang tua itu perlu, sebagai contoh, dan teman diskusi gitu, ya kalau misalnya, anaknya belum juga, kita sudah jadi contoh yang baik, sudah jadi teman diskusi yang baik, anaknya belum juga, mungkin kita, ajak ngobrol, atau mungkin memang, minatnya di tempat yang lain, kadang-kadang seperti itu, ya, Masya Allah, boleh atau harus, saya ingin mengenai, jadi, mohon doanya juga, di sini, ada anaknya baik, sudah empat hari, itu pelancar bersama kita, Masya Allah, itu sebenarnya, itu, rekor murid, umur empat hari, sudah empat hari, tiga bulan, iya, omur tiga bulan itu, tapi, karena setelah ini, ya, bahwa, kita bersah, untuk, mendiri, karena saya, mencintai karya, dan menghadirkan karya, baik, saya rasa, banyak sekali pertanyaannya, coba, saya mau bertanya, kalau, berdiri dulu ini, yang bisa di tukang, ya Pak, ini, ini ya, mic-nya, iya, kominitas, 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 nanti, bapak-bapak juga, ini, mic-nya, ini mic-nya, baik, perkenalkan diri, pertanyaan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 berkenalkan, nama saya, saya, siswa dari, SMIT, Al-Quran, Buah, dan, izinkan saya, bertanya, Bunda, gimana, Bunda, anggapin, komentar jahat, yang bisa, buat kita, dan, gimana, cara Bunda, buat, menemukan, kalau, ingin, buat cerita, soalnya, saya, siswa SMA, ketika, disuruh, buat cerita, tuh, masih, susah dapat, ide-nya, masih benar, oke, boleh, diopor, lain-lainnya, silahkan, yang pakai, masker putih, oh, ya, sebentar, satu dulu, kalau, kemudian, dosen, dari, komunikasi, diopor, naik, oke, kadang-kadang, kita suka, okor-okor masalah, sekarang, okor-okor masalah, saja, iya, terima kasih, sebelumnya, tersebut, perkenalkan, nama saya, Risma, saya, di Risma, 8 bulan, yang lalu, alhamdulillah, ayat ini, sebelum saya, selesai kemarin itu, saya, sudah menulis, judulnya itu, Hijrat Anak Kecinta, saya mengangkat judul ini, karena, dari pandangan saya, teribadi, itu, kita memang harus, banyak, menarik anak muda, ya, supaya, karena kan, kita kalau melihat, konteks-konteksannya, kayak, seperti Shirley, atau Dr. Gamal, itu, seakan, terpaku pada, pemuda, karena, mengatakan, bahwa, pemuda, hari ini, adalah, pimpin yang akan datang, karena, kalau anak muda, hari ini, berlihat dengan, kasurnya, nah, bangsa ini, akan bisa jadi, amper, begitu, nah, terkadang, kalau kita membaca, buku itu, bunda, bahasanya itu, rasa, kenyamanan itu, biasa hilang, bagaimana, bagaimana itu caranya, supaya, tulisan kita, itu, menarik, atau, bagaimana, supaya, tersusun rapi, karena, biasa kita membaca, buku itu, baru kita baca, bab satu, itu, seakan-akan, kita penasaran, apa, dan, kita maunya, seperti itu, menulis, seperti itu, supaya, ini, bukunya, tetap menarik, dibaca, sampai selesai, nah, tips, bagaimana, harusnya, menulis buku, supaya, ini, lebih menarik, dibaca, oleh, sekembaca nanti, ya, mohon doa, ya bunda, sisa bulan ini, saya punya ikhtiar, supaya, saya, untuk saya, sedang membaca, Masya Allah, Amin, terima kasih, ya, baik, saya persoalan kepada, Ustadz, dari beliau, Sasa Kedasun, juga, di komunikasi penyaraan, silang, silangkan Ustadz, baik, terima kasih, eh, kehadiran pagi ini, sebetulnya, salah satu faktor, yang mendukung adalah, istri saya, penggemar, Ben Berat, punya, jadi, saya tidak tunjukkan, ikut, jadi, apa namanya, saya sentyakan salam, meskipun, mungkin tidak dikenal, tapi beliau, istri saya, Ben Berat, dan sering mengikuti, karakternya, dan ternyata, sangat banyak, yang bisa diambil, termasuk dalam proses, perjalanan di bulan, itu, kita, teringat dalam, sebuah, makhudat, izaylah, suratul hasmu, waduhas, jika kita memiliki, diinginan yang kuat, maka akan terbuka, jalan, pagi ini, terbanyak yang mau ditanyakan, jika mungkin, satu saja, tadi sudah banyak, bagaimana caranya, proses, buah buku, mendiri telur, sehingga mungkin, belum, simak, juga ada bayangan, ketika kita, sudah bisa membuat, imatinasi, ditambah dengan riset, maka akan menghasilkan, sebuah tadi, yang berlaku, ada satu pepatah, khoyirujari, sintis zaman kita, sebaik-baik, teman dalam, waktu kita duduk, adalah, buku, ini, melanjutkan pertanyaan, mahasiswa tadi, kalau tadi, bertanya, bagaimana, dia membuat buku, yang menarik, tapi saya, melanjutkan, bukan cara membuat buku, tetapi, mungkin materi buku, sudah, tetapi, untuk, menetapkan, judul yang menarik, minat baca, ini terkadang, orang sini, mungkin, bukunya bagus, materinya bagus, secara subtansi, bahasannya bagus, tetapi, ketika sangat menetapkan, judul, maka, pesan-pesan, yang ada dalam buku, itu, tidak akan sampai, kepada para penerbaca, jadi, ini yang ingin, saya tanyakan, bagaimana, cara, menentukan, sebuah judul, yang menarik, agar bisa dibaca, oleh orang, pembaca, dari semua kalangan, misalnya, saya kira itu, terima kasih, tidak diberikan waktu, jazatillah khai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah, terbiasa semua pertanyaannya, dan, saya rasa, semua yang ada di luarannya, memang adalah orang-orang yang cepat, dengan luar-luar, karena, itulah yang menggerakkan, kita datang, ada tiga pertanyaan, Bunda, saya rasa, dari semua pertanyaan itu, dan saya berserahkan, kepada Bunda, untuk menjawab, yang pertama, Mas, siapa namanya tadi? Usman, Rusman, baik, ini, judulnya, bukunya segera diterbitkan ya, jangan sampai judulnya, diambil orang, karena judulnya, filmis nih, Hijrah Tanpa Cinta, mungkin penduduknya akan tertarik, mendengar judulnya, kalau Hijrah Tanpa Cinta kan, tidak sering, tapi, Hijrah Tanpa Cinta, itu kan, sesuatu yang unik, jadi, segera terbitkan, jangan sampai ada orang lain, yang mengambil judul itu, ya, gitu, kemudian, karena tadi judulnya menarik, lepas dari ceritanya, kemudian siapkan, ini langkah-langkahnya lagi Pak, saya tambahkan, siapkan, ya, ini sudah dipublikasikan di mana? Belum dipublikasikan di mana-mana, tapi sudah ada, naskahnya sudah ada, belum dipublikasikan, tapi sudah ada naskahnya, sudah ada, mulai dicicil di aplikasi menulis, aplikasi menulis, yang saya rekomendasikan adalah KBMF, di antara semua aplikasi menulis, itu ada webpad, ada vizu, ada yang lain-lain, kebanyakan paling aman KBMF, karena banyak orang yang nulis suka nyerentet-nyerentet, di KBMF juga ada yang nulis suka nyerentet-nyerentet, tapi lebih ketat di KBMF daripada di tempat lain, jadi masuk ke aplikasi KBMF, mulai menulis tiap bug di situ, nanti-nanti akan dikasih koin, orang mau baca, orang akan beli koin, nanti Anda dapat uangnya, di KBMF ada orang yang bisa penghasilannya antara 50 juta, sampai 300 juta dalam waktu 3 bulan, kalau karya kita banyak dibaca orang, jadi sekarang cara efektif, supaya karya Anda di filmkan, dibaca berapa banyak orang, nah, jadi pertama sekali Anda masuk ke aplikasi itu, Anda buat sinopsis, di awal-awal itu sinopsis, nah itu nggak usah dikunci, kemudian mungkin pengantar, nah setelah itu masuk bab satu, mungkin nggak dikunci, artinya kalau nggak dikunci itu, maksudnya nggak perlu pakai koin, tapi begitu bab satu, kemudian sepertinya seru, bab dua mungkin belum dikunci, bab tiga ada kunci, jadi orang beli koin untuk bisa melanjutkan, nah begitu banyak dibaca orang, produser akan lihat, seperti kemarin tuh ada yang sudah dibaca 80 juta di KBMF, penerbit akan lihat, ada juga penerbit yang mau menerbitkan, dan kemudian bisa juga bekerja sama dengan KBMF, untuk diterbitkan karyanya, gitu, karena sekarang penerbitan buku susah ya, orang-orang apalagi para pendidik sekarang berfokus ke jurnal, jarang lagi mau buat buku, karena jurnal poinnya 40, buku cuma 20, poin kumnya, jadi orang sekarang semua pada bikin jurnal, nah buku, aplikasi-aplikasi menulis itu menjadi penting sekarang, untuk publikasi karya kita, jadi caranya itu dulu, nah kalau Anda tertarik, Anda bisa menghubungi PH, production house, kasih sinopsis ringkas, jadi kalau dalam penulis itu ada yang namanya sinopsis, ada yang namanya premis, mungkin di penyiaran belajar nggak ya premis, kalau kita mau bikin film, premisnya apa? kita mau bikin novel premisnya apa? Premis itu hanya dalam satu kalimat, tentang si A, yang mengalami ini, mengalami sesuatu, kemudian karena suatu hal, dia begini, dan akhirnya dia begitu, itulah isi premis, nah kemudian premis itu diperkuat dengan sinopsis, karena kadang-kadang produser cuma mau, premisnya apa? bukunya, begitu dia tertarik premisnya, dia tanya, sinopsisnya seperti apa? begitu dia tertarik sinopsisnya, dia akan tanya, kalau begitu, kirim ke saya naskahnya, ingat, jangan pernah mengirim naskah novel kita, langsung semuanya ke penerbit, atau ke production house, atau ke sinetron untuk televisi, jangan, diambilnya nanti ide kita, saya mengalami itu, ide-ide kita diambil, tapi kita sebagai penulis dihilangkan, ya, jadi kasih premis, premis atau kasih sinopsis saja, begitu dia tertarik, novelnya seperti apa, biasanya dia mau-mau, kalau novel itu memang sudah dibaca orang, nah taruhlah di aplikasi itu, saya sarankan KBMF, ya kita tinggal bikin cover buku, cover buku pakai canvas saja, masukkan di situ, nah itu prosesnya, ini pertanyaannya apa ya, ya, kira-kira seperti itu, ya, ya, enggak, tadi kira-kira seperti itu, saya harap bukunya segera terbit, karena judulnya menarik, ya, judulnya menarik untuk, dan, mudah-mudahan, novelnya filmis, karena kalau novelnya filmis, filmis itu begini, ketika kita menulis, kita sudah tergambar di benak kita, ketika orang membaca, tergambar semua di benaknya gitu, kayak ada layar terbentang di benak kita gitu, terus adegan-adegannya, seperti, apa, seperti melintas begitu, itu filmis namanya, jadi ketika di film kan akan menarik, kadang-kadang orang hanya megang judul saja, berapa banyak itu, layangan putus, tau-tau jadi webseries, tau-tau jadi film, hanya dari judul dan kemudian viral, nah nanti kalau bukunya sudah jadi, Anda harus buat, trailer bukunya, kemudian dipercakapkan terus di sosial media, nah itu akan membuat, apa namanya, akan membuat orang, apa nih, ketika cari di mesin pencari, keluar, gitu, ya, semoga sukses ya, oke yang kedua tadi, ya tadi, kalau yang pertama tadi, dari FMI, benar, lebih ke mental sebenarnya, ya, bagaimana kalau kita menghadapi, pembulian, bagaimana kalau kita menghadapi, ujaran-ujaran kebencian, atau ujaran-ujaran yang bikin mental kita down, kan gitu ya, ya, saya punya kiat nih, jadi saya dulu korban buli, untuk saya sekolah, saya dibuli, karena saya jelek, dibuli saya, gini, eh, healthy, kok hidungmu besar sekali, ya, saya dibuli sebenarnya, itu kulit saya hitam kan, hidung saya besar sekali, gitu, nah, awalnya dulu saya rendah diri, tapi begitu SMA, saya dapat hidayah, saya pakai hijab itu tahun 1988, kelas 2 SMA, setiap kali ada orang yang melihat, healthy, kok hidungnya besar ya, gitu, apa jawaban saya, setiap orang, gitu, ya, kita mungkin berhadapan dengan saya, gitu, Anda juga tahu hidung saya besar, tapi Anda kan nggak perlu ngomong, kan, nggak perlu ngomong, hidung, kok hidungnya besar, kan nggak perlu ngomong, misalnya kita tahu, kita berhadapan dengan orang, dia gendut sekali, tapi kita kan nggak perlu ngomong, iya, iya, nggak perlu ngomong misalnya, gendut sekali ya, kan nggak perlu seperti itu, gitu, nah, jadi, ketika saya misalnya ada lagi di SMA, orang bilang, healthy kok hidungnya, hidung kamu kok besar banget, sih, terus saya bilang gini, Masya Allah, Alhamdulillah, kamu tahu nggak, Allah memberikan saya hidung yang besar, untuk apa, saya menghirup oksigen, oksigen jauh lebih banyak dari kamu, maaf ya, kalau jatah kamu jadi sedikit, karena hidungmu kecil, karena saya menghirup banyak oksigen itulah, kemudian, di kepala saya itu, di otak saya itu, itu masuk ke otak saya, maaf ya, kalau kemudian Allah menakdirkan saya, lebih pintar dari kamu, jadi, jadi, jadi memang, memang, seperti itu saya menanggapi, jadi, seperti ini, Allah ada maksudnya, ngasih saya bentuknya seperti ini, nggak usah ini, sama Lodiya Sitya Bela, sama Prilila Tukun Sita, nggak usah, nggak usah ini, nggak usah ini, ini udah sebaik-baik bentuk saya, nah, kita begitu, yang penting gini, kita syukuri hidup kita, syukuri dulu, Masya Allah, terima kasih Allah, tubuh saya lengkap, apalah artinya, hidung pesek, tubuh saya lengkap, saya bisa berpikir dengan baik, coba lihat, hal yang paling menarik, dari diri saya, oh gigi saya rapi sekali, dibandingkan gigi orang, oh teman saya banyak sekali, dibandingkan teman saya yang cantik, tapi juta, temannya tidak banyak, Allah kasih saya teman yang banyak, cari hal-hal yang bisa kita syukuri, setiap hari keluar, Masya Allah, Allah berikan saya sinar, matahari pagi, Allah sehatkan saya, ya itu membuat kita terus bersyukur, sehingga kalau ada orang yang bilang, yang mengatang-atai, atau yang berbuat seperti itu, kita easy going aja, selama bukan Allah yang bilang seperti itu, selama bukan orang yang soli dan solihat, yang bilang seperti itu, selama bukan ustadz dan ustazah, yang mengkritik saya seperti itu, anggap saja angin lalu, gitu ya, jadi mentalitas kita nih, apalagi ini saya agak khawatir nih, dengan gen Z, gen Alpha, yang sekarang nih yang, kaum merbahan ya, yang gampang banget mentalnya terusik, cuma gara-gara apa gitu, tolong, kita sebagai muslimah, kita sebagai muslim, Allah akan mencintai kita, ketika kita mencintai Allah, gak ada syarat lain, untuk dicintai oleh Allah, hanya kita mencintai Allah, kita lakukan semua perintah Allah, insya Allah, wajah kita yang jelek ini, mungkin menjadi cantik di hadapan malaikat, insya Allah, jadi harus pede, selama kita melangkah di jalan kebaikan, gitu ya, oke, kemudian, yang juga, saya ingin katakan tadi, waktu saya dibully itu, saya dibullynya lebih parah deh, malah saya, kalau saya jalan, itu ada teman laki-laki, yang suka tusuk-tusuk jarum, ke badan saya, ini waktu saya SD ya, saya pernah dikroyok, lima anak laki-laki, ya, cuma gara-gara saya belain teman saya, teman saya itu epilepsi, gak ada yang mau duduk sebangku dengan dia, jadi mental saya dari dulu seperti itu, saya duduk dengan teman sebangku saya yang epilepsi, ketika dia diledekin, dikata-katain, saya yang menghadapi, akibatnya pulang sekolah, saya dikroyok, pulang babak belur saya, belain teman saya itu, dia udah keburu pingsan, belum dikroyok apa-apa, udah keburu pingsan, saya sendiri yang menghadapi, tapi saya tidak apa-apa, nah, selama saya merasa benar, tidak boleh kalian di teman saya, Allah ciptakan dia dengan sebaik-baiknya ciptaan, kalian menghina-menghina dia karena dia epilepsi, saya tidak suka, saya lawan, habis itu saya sering ditusuk-tusuk jarum, apa yang kemudian saya lakukan, terutama sejak SMP, semua orang yang membuli saya, saya tulis, saya bikin cerpen, di berbagai media, apa yang saya tulis, SMP, SMA terutama ya, ketika saya sudah menulis di mana-mana, itu nama lengkap dia, itu masuk jadi toko jahat, di cerpen saya, atau di novel saya, jadi siapa orang yang menyakiti hati saya, saya tulis namanya lengkap-lengkap, di cerpen saya, sampai teman-teman langsung lagi, Niawardani Kusumastuti Puji Lestari, di dalam cerpen saya, nasibnya apa, wah dia terkena kusta, rumahnya kebakaran, kemudian dia jadi, apa, dia mengalami, sesuatu yang terus, nasibnya buruk terus, sampai akhirnya, wah pokoknya menderita banget, saya buat di cerpen saya, sejak saat itu, teman-teman saya yang baik, selalu saya tulis, namanya dengan lengkap, Nia Kurniawati, seorang gadis, yang sangat, cantik dan solihat, di dalam cerpen saya, dia bertemu dengan, pangeran dari negeri seberang, hidupnya sangat makhluk, nah ini karena dia baik sama saya, akhirnya sejak saat itu, langsung berhenti, gak ada yang ngebully saya lagi, gak ada yang ngebully saya lagi, jadi, kita tulis saja itu, bisa di majalah dinding, bisa di majalah terbitkan, atau di buku saya, hati-hati, berurusan dengan Helvetiana Rosa ya, namamu abadi nanti, namamu abadi, bisa baik, bisa buruk, dan itu kalau sudah diterbitkan, tidak bisa dicabut, gitu kira-kira ya, hati-hati dengan penulis, hati-hati dengan penulis ya, seolah ini juga kita, ini pasti, buat kita, menayang, lebih, baik berdaun, setiap orang menilai kita, jadi bagaimana orang menilai kita, pertanyaan tadi, pertanyaan tadi, tentang, tentang judul, tapi memadatkan dalam, itu berarti, judul dan kalimat pertama, jangankan Ustadz, Ernest Hemingway, seorang peraih hadiah Nobel, lewat karyanya, The Old Man and the Sea, dia saja bilang, susah cari judul, dia saja bilang, dia ketik gitu, kalimat pertama, aduh gak bagus ini, dia remas-remas kertasnya, dia buang, berapa kali seperti itu, itu kelasnya Hemingway, apalagi kita, memang, tapi kita ada nih, formula untuk membuat judul, formula untuk membuat judul kan, yang pertama adalah, judul itu, menggambarkan, keseluruhan isi buku, kira-kira isi bukunya, tentang apa, itu satu, kemudian kedua, terutama untuk karya sastra, sebenarnya, karena saya berkecimpung di sastra, judul yang menarik perhatian itu, ya, kita bisa memilihnya dengan, unik, ya, unik itu misalnya seperti ini, misalnya, kalau karya sastra, saya ambil contoh judul, buku Olengka, karya Budi Dharma, Olengka itu sebuah novel, yang judulnya adalah, nama tokoh di buku itu, nama tokohnya, tapi nama tokohnya itu unik, Olengka, enggak, nama yang tidak biasa, sehingga orang ingat terus, ini Olengka, ini salah satu buku terbaiknya Budi Dharma, novel terbaiknya Budi Dharma, atau Senogumira Ajidharma, ketika membuat cerpen, tentang seseorang yang rindu, pada kekasihnya, dia membuat cerpen judulnya, sepotong senja untuk pacarku, kenapa dia bisa menemukan, sepotong senja untuk pacarku, bahkan dia membuat cerpen yang lain, yang judulnya, ini tentang kesetiaan, sepasang suami istri, yang selalu saling merindukan, dari dia muda, sampai dia tua, gitu ya, mereka selalu datang ke cafe, di mana formula, ke cafe, dan minum kopi, cappuccino, gitu, kemudian, selalu minta ramuan, yang ada potongan bulan, potongan bulan, gitu ya, sehingga, di, kemudian judul dari, cerita itu adalah, rembulan dalam cappuccino, ini, ini menarik ini, kemudian ada juga, satu cerpennya, saya nonton itu bagus sekali, kalau bikin judul, dia membuat cerpen, tempat terindah, untuk mati, menarik, atau misalnya, ini di luar buku ilmiah ya Pak, karena saya bidangnya sastra, adik-adik yang menulis karya sastra, juga sering susah dapat judul, ya, sering susah dapat judul, kemudian judul juga bisa, kontroversi, walaupun mungkin isinya, gak terlalu seperti itu, ya, kalau, Agus Nur, ketika dia membuat, cerita tentang demonstrasi, dia menulis, sebuah cerpen judulnya, sepotong bibir di jalan raya, sepotong bibir di jalan raya, ya, artinya, orang-orang yang berdemo, di cerpen itu, orang-orang yang berdemo, kan berteriak, segala macam gitu, ternyata, keesokan harinya, mereka hilang, yang ada tinggal, apa yang mereka ucapkan, dan sebagainya, karena mereka hilang diculik, dan sebagainya, kira-kira seperti itu, ceritanya gitu, nah, ini kan menentukan judul, sampai keluar, sepotong bibir di jalan raya, itu kan gak mudah, jadi mungkin memang kita harus, ada orang yang, menemukan judul dulu, baru kemudian dia menulis, ada orang yang menulis dulu, baru kemudian dia membuat judul, yang mana yang lebih bagus, bagus saja semuanya, jadi, mungkin bagi orang yang sulit, untuk menentukan judul, mungkin selesaikan dulu ceritanya, kemudian membuat alternatif judul, kemudian boleh tanya ke orang-orang terdekat, atau orang-orang yang mengerti, judul mana yang lebih bagus, jadi bisa kontroversi, bisa dengan menggunakan kata-kata yang indah, ya, kemudian, atau puitis tadi, seperti seno, kemudian bisa menggunakan yang, kayak misalnya asma, asma terpaksa misalnya memakai, ada beberapa yang memakai bahasa Inggris, misalnya karena dia gak merasa menemukan, padanan, padanannya dalam bahasa Indonesia, misalnya, sama kayak kita misalnya, memakai kata istikomah, istikomah itu dalam bahasa Indonesia, susah diterjemahkannya, banyak sekali mengandung, sesuatu yang wow, di dalam kata istikomah itu, konsisten, resisten, persisten, semua ada dalam kata istikomah itu, susah, saya kalau mau menerjemahkan, teguh saja tidak, tegar saja tidak, apa itu istikomah itu, ada kata-kata kadang-kadang kita susah, mendapatkan bandingannya, nah itu juga mungkin menyebabkan, kadang-kadang orang pakai bahasa Inggris, misalnya seperti itu, kemudian untuk judul juga, nah sekarang banyak nih Pak, ini buku saya tentang ini, kasih sinopsis, coba pilih cover bukunya, dan pilih judulnya, nah ini diserahkan ke pembaca, lewat sosial media, judul, pilihan judul, ini ada lima, pilih judul yang terbaik menurut Anda, kemudian cover, pilih cover yang terbaik menurut Anda, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan, calon pembaca kita, saya kira itu kira-kira tentang judul, memang masih misteri, saya ingat, saya bikin satu cerpen, yang menjadi cerpen terbaik saya, menurut majalah sastra Horizon, menjadi cerpen terbaik, majalah sastra Horizon selama satu dekade, tahun 1990 sampai tahun 2000, judul cerpennya itu, jaring-jaring merah, jadi saya menulis cerpen jaring-jaring merah, itu pertama kali dapat judul dulu Pak, gara-garanya saya membaca tentang operasi jaring merah di Aceh, nah kemudian di imajinasi saya, saya mau menulis tentang seorang perempuan, yang tentu saja waktu itu Aceh menjadi daerah operasi militer, sebelum tumbangnya Orde Baru, dan si tokoh saya ini, tokoh saya ini selalu merasa dia adalah burung, yang terperangkap di jaring-jaring berwarna merah, untuk menjadi simbol operasi jaring merah pada saat itu, ya, nah, itu, itu saya dapat judulnya dulu, ah jaring-jaring merah judulnya, baru saya tulis, gitu, jadi kadang-kadang dapat judul dulu, kadang-kadang belakangan dan sebagainya, mudah-mudahan sukses ya Pak, untuk menentukan judul-judul selanjutnya, seperti ini, insyaallah, baik, luar biasa sekali, boleh apa-apa lagi? ya, jadi, insyaallah, semua penanya, boleh selain hadiah daripunnya, di banding-banding belakang, kita masih bisa terima pertanyaan, masih boleh, masyaallah, saya rasa banyak sekali, tapi, sebelum saya melanjutkan, bahwa, memang kehadiran, ini bagi teman-teman yang terlambat datang ya, karena, mungkin baru saling agak, untuk bunda ada di situ, jadi, kehadiran bunda healthy, di tengah-tengah kita ini, memang, atas inisiasi, dari balai bahasa, yang mengundang beliau, untuk, bimbingan penulisan, bersama penulis-penulis, sebuah sebuah negara, Alhamdulillah, untuk diri kita, ternyata, ada waktu, yang bunda mau, spend, untuk berbagi, sehingga, acara, walaupun ini, primernya, tidak sampai 12 jam, mungkin, kita, sering, bisa berbumpul semua, jadi, saya mewakili peraksanaan, mungkin tadi, di awal, saya bertanya, set upnya kok begini, karena, kita sudah set up, pakai kursi, ini ruangan kapasitasnya, hanya 100 jendal, jadi, kursi itu ada semua, berdaerah di samping, disingkirkan, ketika, ternyata, tengah malam, bahkan ada yang, kayak saya, itu, mendatangnya, jam 3 malam, ini mungkin, begitu, pakai sorbet, masalah, tidak, bunda, tiba-tiba, cek, masih bisa datang, saya bilang, datang saja, jadi, kursi-kursi, yang awalnya, paling bagi kami, sebagai pelaksana, karena, antusiasme, orang untuk, memendangkan, inspirasi, dari Bunda Hilmi Tiana Rosam, mudah-mudahan itu, tidak mengurangi, kepertahanan acara kita, baik, saya kasih, di sebelah sini, tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya, ini yang biru-biru pink, ada pertanyaan, kalau tidak ada, saya pikir, yang ini dulu, yang mendengar, ada, oh iya, baik, ini Ustazah, Sapa, baik, terima kasih, atas kesempatan, yang diberikan kepada kami, saya, Bosekta Patah, seorang ibu rumah tangga, dan juga, mahasiswi, Bunda, terima kasih, atas, apa, kesempatannya, untuk, membuat selamai kami, saya salah satu, fansnya Bunda, dari, puluhan tahun, ketahuan usianya, dari, lebih dari kebunuh, yang lalu, ya, Alhamdulillah, di kesempatan ini, saya ingin, bertanya, jadi, Bunda, saya punya, dua, tiga orang anak, satu, yang lain sepulang, dua, bersama saya sekarang, karena, sudah, lancar, membaca, dan, tidak, 4 tahun, dan, mereka, suka, sekali, membaca, saya, lihat, anak-anak saya, ini, suka, menulis, apa, yang, mereka, baca, dan, juga, menulis, misalnya, saya, dimasak, tidak, menunjuk, Bunda, ada kertas, ada gambar, semangat, dan, lain-lain, ketika, saya pulang, misalnya, mereka, pulang-ruang, itu, ada, tulisan, yang, punya, saya, saya, menunjuk, nah, tadi, dia, bertanya, ini, anak saya, maka, menisnya, dia, dia, bertanya, Bunda, bagaimana, caranya, bisa, menjadi, penulis, silik, tapi, dia, menurut, bertanya, terus, yang, 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 ada, tidak, menurut wadah, mungkin, wadah, anak-anak, kecil, yang, sudah, kelihatan, bakat, mencintai, literasi, nah, itu, pertanyaan pertama, pertanyaan berikutnya, ini, dari saya, saya, suka, sekali membaca, dan, suka juga, menulis, cuma, saya, belum menulis, buku, saya, masih bingung, bagaimana, memulainya, memulai menulis, dan, masalah berikutnya, saya, lebih suka menulis, karena, saya, masih, susah, setara Arab, saya, lebih suka menulis, dalam bahasa Arab, dan, saya, lebih dapat, film, dari situ, begitu juga, ketika, saya, membaca, saya, menemukan diri saya, yang, sebetulnya, kalau, saya, membaca, dan, menulis, dalam bahasa Arab, di, FLP, ada, tidak, Bapak, mungkin, ya, buat, yang, seperti, saya, mungkin, Bunda, tahu, ada, forum-forum, yang, yang, punya, yang, yang, dan, bagaimana, caranya, untuk, yang, memulai, menulis, terima kasih, Masya Allah, sebenarnya, beliau ini, dosen, Pak, silahkan, boleh, langsung, dijawab saja, satu saja, karena, waktunya, karena, Bunda ini, mau, kembang darah, kita, masih ada, sedikit, sebentar, Bunda, dari, bahasa, jadi, boleh, dijawab, baik, kalau, wadah, penulis cirik, di FLP, sebenarnya, ada FLP Kids, tapi, saya, enggak tahu, apakah, di Makassar, sudah membuat, FLP Kids, ini, tantangan, sebenarnya, untuk memuka, FLP Kids, ya, kalau, harusnya, di FLP, itu, ada FLP Kids, tapi, belum, di semua kota, gitu, saya, kira, ini, menarik, untuk membuat, FLP Kids, ya, jadi, kader-kader, FLP, biasanya, dulu, anggota, FLP Kids, yang pertama, itu, anak saya, Nadia, dan temannya, Zidani, sudah, sekarang, sudah kelas 2, SMA, ya, dan, kemudian, FLP Kids, ada di beberapa tempat, saya, pikir, mudah-mudahan, nanti, FLP bisa membuat, tapi, sebelum itu, mungkin, juga, bisa menjadi, acara, membuat acara, untuk, anak-anak, barangkali, ya, untuk, workshop, kepenulisan, dan, sebagainya, workshop, kepenulisan, ibu dan anak, itu menarik juga, seperti itu, mungkin itu, dan, ini kayak anak saya, jadi, saking gilanya, membaca, dan menulis, saya sampai takut, takut, karena dia itu, apa-apa, membaca terus, karena suka membaca, kan, kemanapun membaca terus, jadi, ketika orang tua lain, bingung, bagaimana caranya, anaknya suka membaca, saya bingung, bagaimana caranya, anak itu berhenti membaca sebentar, sebentar aja berhenti baca, sebentar aja gitu, ya, karena, itu juga harus kita manage itu, karena, akan mengerikan banget, kalau misalnya dia juga, jadi, anak saya nih, Nadia, agak-agak, dibandingkan kakaknya, dia agak, bukan ansos ya, tapi, aduh, aku buang-buang waktu, bunda kalau ngobrol sama dia, lebih baik aku membaca, gitu, jadinya, ya, nah ini, ini yang harus kita manage juga, dari pikiran anak-anak ya, kadang-kadang dia, karena saking sukanya membaca, nanti aku belum baca buku, besok aku udah sekolah lagi, aku mau baca buku, padahal ada, apa, neneknya yang datang, ada sepupunya, ngajak main, yang seperti-seperti itu, ya, mudah-mudahan, insya Allah lah, bisa kita atasi ya, tapi hebat banget, anak-anak bisa seperti itu, kemudian, kalau bahasa Arab, saya juga dari bahasa Arab nih, satunya, bahasa Arab UI, ya, bahasa Arab UI, tapi kan nggak pernah dipakai, saya merasa, nol banget saya bahasa Arab, kayaknya perlu dicemplungin deh, ke Arab gitu, 6 bulan saya nih, gitu ya, saya kira mungkin mesti dicari, klub-klub yang seperti itu, karena saya nggak tahu, klubnya, ada apa tidak, tapi saya yakin ada, dan juga mungkin bisa membuat ikatan, kalau di FLP, nggak ada, tapi mungkin ada, semacam, kalau di, beberapa komunitas, misalnya penutur bahasa Arab, dan sebagainya, saya kira itu bisa dicari ya, pasti ada gitu, wah seneng banget bahasa Arab, bahasa Arab itu indah sekali ya, dan memang tidak bisa digantikan dengan bahasa lain, menurut saya, saya sendiri menyesal, 5 tahun kuliah sastra Arab di UI, tapi hilang, karena jarang dipakai untuk bercakap-cakap gitu, jadi saya tidak bisa membantu, hanya bisa merespon seperti ini, jadi mudah-mudahan ketemu jalannya, nah tapi menarik dengan bahasa Arab itu, bisa menulis lebih luas, karena memang lebih suka dalam bahasa Arab, sekarang banyak jurnal, teman-teman saya yang di pendidikan bahasa Arab di UNJ, karena saya dosen di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta, itu banyak sekali jurnal mereka gitu, dibandingkan teman-teman di bahasa Indonesia gitu, karena jurnal-jurnal dalam bahasa Arab juga banyak yang bagus, gitu, mungkin itu saja, Masya Allah, saya izin merespon sedikit, karena saya sebenarnya, walaupun sudah lebih 10 tahun di FRP, saya baru tahu, kalau ternyata Bunda itu, bahasa Arabnya, dari pernah kuliah bahasa Arab, iya, saya sarjana sastranya bahasa Arab, Masya Allah, ternyata Bunda, saya sarjana sastra Arab, tapi jangan-jangan ngomong, nggak bisa saya sekarang, agak kurang, harus dicembulkan tadi ke Arab saya, Masya Allah, tapi apa yang mau saya respon, mungkin karena keindahan bahasa Arab itu lah, sehingga karya healthy generation itu memang beda, ada rasa yang tidak kita dapatkan dari penulis-penulis lain, karena ada unsur ilmu juga, yang keindahan bahasa Arab itu memang adalah bahasa yang sangat-sangat indah, dan itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa kita, cuci kita semua, sehingga Masya Allah, luar biasa, boleh menanggungkan Bunda Helmi, tidak terlalu banyak, Insya Allah, dan mungkin, ini, kalau Bunda Helmi ini, kasih pelatihan kemarin di Bintek, energinya nggak habis, bahkan tadi malam pun, bersama teman-teman, morong di Gardena, sampai setelah 12, pasti memberi motivasi, kalau Bunda, di pantai Losati, di pantai Losati setelah 12 malam, dan kalau sekarang, kita kasih Bunda waktu untuk bicara, walaupun sampai desa, energinya tidak habis, tetapi tiket pesawatnya yang desa, ya jadi, Masya Allah, itu tidak enaknya jadi moderator, kadang-kadang kita jadi negatif, gitu kan, jahat, saya masih bertanya, moderator-nya itu close, jadi, memang, momen hari ini adalah, sangat spesial dan istimewa, tapi tentu harus, ada hasil, ya jadi, salah satunya, mudah-mudahan, semua yang hadir di uangan ini, sudah pasti akan nonton, Jomlo Visabilillah, ya oke, pokoknya itu tanggal 14 September, kalau tidak kiamat, harus nonton, ya, kita tidak tahu ya, tapi kita harus merencanakan, dan mengandalkan, 14 September itu, kita insya Allah ketemu lagi, untuk mendukung karya dari, Bunda Helmit, yang awas, saya mungkin Bunda, karena ini sudah di jalan-jalan akhir, dan Bunda, ada sedikit juga, nanti dari teman-teman, mau minta testimoni, mungkin mau memberikan, kesempatan dulu, pada Balimakasa, tetapi sebelumnya, saya, ini seperti closing, yang, bukan berarti ini terakhir kalinya, ya insya Allah, dan nanti Bunda, yang di jalan-jalan, bisa balik lagi, ke sini, ke unisimu, ya, apalagi memang, Muhammadiyah adalah rumah, dari Bunda, yang tentu kita, sangat menantikan, tulisan karya Bunda, tentang kakek beliau, yang memang adalah, seorang, Muhammadiyah, dan penulis, banyak buku, sehingga, saya rasa, momen hari ini, hanya awal, dan insya Allah, akan ada kesempatan lagi, untuk menghadirkan Bunda, di tempat kita, apakah di anggar website ini, saya memberikan, kesempatan, dan kita semua, mungkin mau, closingnya, dari Bunda, yang harusnya, tapi sebelum closing, saya ingin sekali, nanti, ada waktu, kita semua, sama-sama, berdiri, dan bikin promo, untuk Joblo Visabililah ya, boleh, ya, untuk saya ambil, videonya, dan untuk trailernya, bisa dilihat, di Youtube, di Youtube, Joblo Visabililah, trailernya, ya, jadi, berdasarkan novel, saya, dan Asma Nadia, sutradaranya, ya, sutradaranya idealis ya, Justice Arimba, dan, bisa didengar juga, soundtracknya, soundtracknya ada tiga, ya, soundtrack lagu itu, yang pertama, soundtrack lagunya, disebabkan oleh bu, itu dari puisi saya, yang menyanyikan, Jumpa Kustik, bisa dengar di, Youtube, bisa juga di, Spotify, bisa juga di iTunes, silahkan, produsernya saya juga, produser musiknya, kemudian, lagu yang kedua itu, dinyanyikan oleh, Nabilah, oleh Nabilah, Nabilah ini dulu di, JKT48 ya, grup JKT48, tapi udah enggak, dia pakai hijab, dan, judulnya, Pasangan Surga Aku, ya, bisa didengar lagunya, di, Youtube, maupun di, apa, Spotify, dan lain-lain, nah, kemudian, lagu yang ketiga, Ciptaan Kang Erick Yusuf, ini duet, antara Hafiz Barra, dan Nabilah Ayu, lagunya indah sekali, saya juga, produser musiknya, untuk soundtrack, jadi, tiga soundtrack ini, lagunya keren-keren, bantu dengar lagunya, untuk dapat feel-nya, ya, dan, lihat trailernya, bantu komen, untuk meningkatkan, apa namanya, view, trailer di Youtube, trailernya, baru dua hari yang lalu, baru dua hari yang lalu, kami, kami launching, ya, itu, kemudian, saya, akan menutup dengan, satu, kalimat yang, sering, saya sampaikan sebenarnya, bahwa, hidup adalah sejarah, dan karya kita, adalah hal yang mengabadikannya, terima kasih, bilahi torfiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, set up-nya, mungkin, kita, bareng-bareng, semuanya, kemudian, mungkin, eh,